Amerika Serikat akan mengatakan, baiklah, kami akan mengambil 50 ribu. Kanada akan mengatakan, Kanada sudah mengatakan ini, kami akan mengambil 30, 40, 50, 0, 0, 0. Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu, Australia, Selandia Baru dan sebagainya. Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina, dengan bantuan, keterlibatan, negara-negara Eropa dan Amerika Utara, dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi. Itulah yang disebut Israel sebagai, pemindahan sukarela, ungkap dia. Sebelumnya, Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir, dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai, yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina. Dia menjelaskan, mereka membangun kamp karena mereka takut, jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan, maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi. Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan. Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir, maka Mesir siap menghadapi hal itu. Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela, itu untuk kemungkinan itu. Rencana utama Israel, menurut Halper, adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya. Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden, kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara, dan sekarang kita memiliki solusi dua negara. Israel menguasai 85 persen wilayah negara ini, mereka mengendalikan segalanya, dan, Israel adalah negara Yahudi, tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan, ungkap Halper. Dia menekankan, dengan kata lain, Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan, dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar. Daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya, Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya. Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara, mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini. Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia, Gaza Utara, dan juga wilayah lainnya. Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qasam dan juga Brigade Al-Quds. Praktisnya, hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara, perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal. Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza. Pejuang Al-Qasam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza. Demikian keterangan Brigade Al-Qasam sehid militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle. Brigade Al-Qasam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir. Tambah mereka, Brigade Al-Qasam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Buric di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat. Kemudian Brigade Al-Qasam sehid militer Jad Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza. Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghazi dan Al-Buric, jalur Gaza Tengah. Demikian keterangan Brigade Al-Qasam. Kami nargetkan tank Zionis berkafa dengan peluru tandem di poros utara Camp Al-Maghazi. Brigade Al-Qasam juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota Kanyunis. Brigade Al-Qasam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kota Kanyunis. Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza, mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentara di Gaza. Mereka jatuh antara mati dan terluka. Demikian ungkap Brigade Al-Qasam. Terima kasih telah menonton! Amerika Serikat akan mengatakan, Baiklah, kami akan mengambil 50 ribu. Kanada akan mengatakan, Kanada sudah mengatakan ini. Kami akan mengambil 30, 40. Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat, AS, Joe Biden dan Perdana Menteri, PM, Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan. Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza, walaupun terus dibom rezim kolonial Israel. Dia menjelaskan, Israel adalah gerakan kolonial pemukim. Oleh karena itu, untuk mengubah Palestina menjadi Israel, satu negara Arab menjadi negara Yahudi, Anda harus mengusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya. Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza. Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat. Dengan menghancurkan Gaza, membuat warga Gaza tidak mungkin kembali. Sekarang, Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai, Gurun, tetapi, Mesir mengatakan tidak, papar dia. Sebaliknya, Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka. Amerika Serikat akan mengatakan, baiklah, kami akan mengambil 50 ribu. Kanada akan mengatakan, Kanada sudah mengatakan ini, kami akan mengambil 30, 40, 50, 0, 0, 0. Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu, Australia, Selandia Baru dan sebagainya. Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina, dengan bantuan, keterlibatan, negara-negara Eropa dan Amerika Utara, dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi. Itulah yang disebut Israel sebagai, pemindahan sukarela, ungkap dia. Sebelumnya, Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir, dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai, yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina. Dia menjelaskan, mereka membangun kamp karena mereka takut, jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan, maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi. Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan. Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir, maka Mesir siap menghadapi hal itu. Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela, itu untuk kemungkinan itu. Rencana utama Israel, menurut Halper, adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya. Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden, kita akan menyebut wilayah Bantustan itu sebagai satu negara, dan sekarang kita memiliki solusi dua negara. Israel menguasai 85 persen wilayah negara ini, mereka mengendalikan segalanya, dan Israel adalah negara Yahudi, tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan, ungkap Halper. Dia menekankan, dengan kata lain, Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan, dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar. Daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya, Halper berpendapat Israel harus diubah, menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya. Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara, mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini. Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia, Gaza Utara, dan juga wilayah lainnya. Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds. Praktisnya, hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara, perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal. Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza. Pejuang Al-Qassam terlibat dalam penterokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza. Demikian keterangan Brigade Al-Qassam sehid militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle. Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir. Tambah mereka, Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Cape Al-Burej di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat. Kemudian, Brigade Al-Quds sehid militer Jad Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza. Kami terlibat dalam penterokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghazi dan Al-Burej, jalur Gaza Tengah. Demikian keterangan Brigade Al-Quds. Kami nargetkan tang Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat. Brigade Al-Quds juga terlibat dalam penterokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota Kanyunis. Brigade Al-Quds terlibat dalam penterokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kota Kanyunis. Setelah pejuang kami kembali dari daerah penterokan di timur Gaza, mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentara di Gaza. Mereka jatuh antara mati dan terluka. Demikian ungkap Brigade Al-Quds. Tarang, Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai, Gurun, tetapi, Mesir mengatakan tidak, papar dia. Sebaliknya, Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka. Amerika Serikat akan mengatakan, baiklah, kami akan mengambil 50 ribu. Kanada akan mengatakan, Kanada sudah mengatakan ini, kami akan mengambil 30, 40. Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat, AS, Joe Biden dan Perdana Menteri, PM, Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan. Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza, walaupun terus dibom rezim kolonial Israel. Dia menjelaskan, Israel adalah gerakan kolonial pemukim. Oleh karena itu, untuk mengubah Palestina menjadi Israel, satu negara Arab menjadi negara Yahudi, Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya. Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza. Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat. Dengan menghancurkan Gaza, membuat warga Gaza tidak mungkin kembali. Sekarang, Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai, Gurun, tetapi, Mesir mengatakan tidak, papar dia. Sebaliknya, Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka. Amerika Serikat akan mengatakan, baiklah, kami akan mengambil 50 ribu. Kanada akan mengatakan, Kanada sudah mengatakan ini, kami akan mengambil 30 ribu. 40, 50, 0, 0, 0, 0. Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu, Australia, Selandia baru dan sebagainya. Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina, dengan bantuan, keterlibatan, negara-negara Eropa dan Amerika Utara, dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi. Itulah yang disebut Israel sebagai, pemindahan sukarela, ungkap dia. Sebelumnya, Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir, dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai, yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina. Dia menjelaskan, mereka membangun kamp karena mereka takut, jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan, maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi. Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan. Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir, maka Mesir siap menghadapi hal itu. Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela, itu untuk kemungkinan itu. Rencana utama Israel, menurut Halper, adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya. Israel akan, mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden, kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara, dan sekarang kita memiliki solusi dua negara. Israel menguasai 85 persen wilayah negara ini, mereka mengendalikan segalanya, dan, Israel adalah negara Yahudi, tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan, ungkap Halper. Dia menekankan, dengan kata lain, Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan, dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar. Daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya, Halper berpendapat Israel harus diubah, menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya. Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara, mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini. Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia, Gaza Utara, dan juga wilayah lainnya. Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds. Praktisnya, hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara, perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal. Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza. Pejuang Al-Qassam terlibat dalam penterokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza. Demikian keterangan Brigade Al-Qassam sehid militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle. Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir. Tambah mereka, Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Kep Al-Burej di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat. Kemudian, Brigade Al-Quds sehid militer Jad Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza. Kami terlibat dalam penterokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghassi dan Al-Burej, jalur Gaza Tengah. Demikian keterangan Brigade Al-Quds. Kami menargetkan tang Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat. Brigade Al-Quds juga terlibat dalam penterokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota Kanyunis. Brigade Al-Quds terlibat dalam penterokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kota Kanyunis. Setelah pejuang kami kembali dari daerah penterokan di timur Gaza, mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza. Mereka jatuh antara mati dan terluka. Demikian ungkap Brigade Al-Quds. Tarang, Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai, Gurun, tetapi Mesir mengatakan tidak, papar dia. Sebaliknya, Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka. Amerika Serikat akan mengatakan, baiklah, kami akan mengambil 50 ribu. Kanada akan mengatakan, Kanada sudah mengatakan ini, kami akan mengambil 30, 40. Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat, AS, Joe Biden dan Perdana Menteri, PM, Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan. Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza, walaupun terus dibom rezim kolonial Israel. Dia menjelaskan, Israel adalah gerakan kolonial pemukim. Oleh karena itu, untuk mengubah Palestina menjadi Israel, satu negara Arab menjadi negara Yahudi, Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya. Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza. Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat. Dengan menghancurkan Gaza, membuat warga Gaza tidak mungkin kembali. Sekarang, Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai, Gurun, tetapi, Mesir mengatakan tidak, papar dia. Sebaliknya, Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka. Amerika Serikat akan mengatakan, baiklah, kami akan mengambil 50 ribu. Kanada akan mengatakan, Kanada sudah mengatakan ini, kami akan mengambil 30, 40, 50, 0, 0, 0. Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu, Australia, Selandia Baru dan sebagainya. Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina, dengan bantuan, keterlibatan, negara-negara Eropa dan Amerika Utara, dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi. Itulah yang disebut Israel sebagai, pemindahan sukarela, ungkap dia. Sebelumnya, Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir, dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai, yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina. Dia menjelaskan, mereka membangun kamp karena mereka takut, jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan, maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi. Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan. Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir, maka Mesir siap menghadapi hal itu. Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela, itu untuk kemungkinan itu. Rencana utama Israel, menurut Halper, adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya. Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden, kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara, dan sekarang kita memiliki solusi dua negara. Israel menguasai 85 persen wilayah negara ini, mereka mengendalikan segalanya, dan, Israel adalah negara Yahudi, tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan, ungkap Halper. Dia menekankan, dengan kata lain, Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan, dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar. Daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya, Halper berpendapat Israel harus diubah, menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya. Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara, mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini. Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia, Gaza Utara, dan juga wilayah lainnya. Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds. Praktisnya, hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara, perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal. Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza. Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza. Demikian keterangan Brigade Al-Qassam sehap militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle. Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir. Tambah mereka, Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Buric di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat. Kemudian Brigade Al-Qassam militer Jad Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza. Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghazi dan Al-Buric, jalur Gaza Tengah. Demikian keterangan Brigade Al-Qassam. Kami nargetkan tank Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Camp Al-Maghazi. Brigade Al-Qassam juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota Kanyunis. Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kota Kanyunis. Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza, mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentara di Gaza. Mereka jatuh antara mati dan terluka. Demikian ungkap Brigade Al-Qassam. Sekarang, Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai, Gurun, tetapi, Mesir mengatakan tidak, papar dia. Sebaliknya, Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka. Amerika Serikat akan mengatakan, baiklah, kami akan mengambil 50 ribu. Kanada akan mengatakan, Kanada sudah mengatakan ini. Kami akan mengambil 30, 40. Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat, AS, Joe Biden dan Perdana Menteri, PM, Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan. Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza, walaupun terus dibom rezim kolonial Israel. Dia menjelaskan, Israel adalah gerakan kolonial pemukim. Oleh karena itu, untuk mengubah Palestina menjadi Israel, satu negara Arab menjadi negara Yahudi, Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya. Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza. Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat. Dengan menghancurkan Gaza, membuat warga Gaza tidak mungkin kembali. Sekarang, Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai, Gurun, tetapi, Mesir mengatakan tidak, papar dia. Sebaliknya, Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka. Amerika Serikat akan mengatakan, baiklah, kami akan mengambil 50 ribu. Kanada akan mengatakan, Kanada sudah mengatakan ini, kami akan mengambil 30, 40, 50, 000. Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu, Australia, Selandia Baru dan sebagainya. Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina, dengan bantuan, keterlibatan, negara-negara Eropa dan Amerika Utara, dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi. Itulah yang disebut Israel sebagai, pemindahan sukarela, ungkap dia. Sebelumnya, Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir, dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai, yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina. Dia menjelaskan, mereka membangun kamp karena mereka takut, jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan, maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi. Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan. Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir, maka Mesir siap menghadapi hal itu. Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela, itu untuk kemungkinan itu. Rencana utama Israel, menurut Halper, adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya. Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden, kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara, dan sekarang kita memiliki solusi dua negara. Israel menguasai 85 persen wilayah negara ini, mereka mengendalikan segalanya, dan, Israel adalah negara Yahudi, tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan, ungkap Halper. Dia menekankan, dengan kata lain, Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan, dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar. Daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya, Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya. Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara, mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini. Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia, Gaza Utara, dan juga wilayah lainnya. Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds. Praktisnya, hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara, perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal. Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza. Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza. Demikian keterangan Brigade Al-Qassam sehap militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle. Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir. Tambah mereka, Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Buric di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat. Kemudian Brigade Al-Qassam sehap militer Jad Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza. Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghazi dan Al-Buric, jalur Gaza Tengah. Demikian keterangan Brigade Al-Qassam. Kami menargetkan tank Zionis berkafa dengan peluru tandem di poros utara Camp Al-Maghazi. Brigade Al-Qassam juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota Kanyunis. Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kota Kanyunis. Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza, mereka mengonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentara di Gaza. Mereka jatuh antara mati dan terluka. Demikian ungkap Brigade Al-Qassam. Tarang, Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai, Gurun, tetapi, Mesir mengatakan tidak, papar dia. Sebaliknya, Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka. Amerika Serikat akan mengatakan, baiklah, kami akan mengambil 50 ribu. Kanada akan mengatakan, Kanada sudah mengatakan ini. Kami akan mengambil 30, 40. Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat, AS, Joe Biden dan Perdana Menteri, PM, Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan. Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza, walaupun terus dibom rezim kolonial Israel. Dia menjelaskan, Israel adalah gerakan kolonial pemukim. Oleh karena itu, untuk mengubah Palestina menjadi Israel, satu negara Arab menjadi negara Yahudi, Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya. Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza. Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat. Dengan menghancurkan Gaza, membuat warga Gaza tidak mungkin kembali. Sekarang, Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai, Gurun, tetapi, Mesir mengatakan tidak, papar dia. Sebaliknya, Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka. Amerika Serikat akan mengatakan, baiklah, kami akan mengambil 50 ribu. Kanada akan mengatakan, Kanada sudah mengatakan ini, kami akan mengambil 30, 40, 50, 000. Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu, Australia, Selandia Baru dan sebagainya. Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina, dengan bantuan, keterlibatan, negara-negara Eropa dan Amerika Utara, dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi. Itulah yang disebut Israel sebagai, Pemindahan Sukarela, ungkap dia. Sebelumnya, Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir, dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai, yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina. Dia menjelaskan, mereka membangun kamp karena mereka takut, jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan, maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi. Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan. Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir, maka Mesir siap menghadapi hal itu. Ini bukan untuk bentuk apapun rencana Sukarela, itu untuk kemungkinan itu. Rencana utama Israel, menurut Halper, adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya. Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden, kita akan menyebut wilayah Bantustan itu sebagai satu negara, dan sekarang kita memiliki solusi dua negara. Israel menguasai 85 persen wilayah negara ini, mereka mengendalikan segalanya, dan, Israel adalah negara Yahudi, tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan, ungkap Halper. Dia menekankan, dengan kata lain, Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan, dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar. Daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya, Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya. Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara, mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini. Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia, Gaza Utara, dan juga wilayah lainnya. Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds. Praktisnya, hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara, perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal. Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza. Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza. Demikian keterangan Brigade Al-Qassam sehap militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle. Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir. Tambah mereka, Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Buric di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat. Kemudian Brigade Al-Qassam sehat militer Jad Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza. Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghazi dan Al-Buric, jalur Gaza Tengah. Demikian keterangan Brigade Al-Qassam. Kami menargetkan tang Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Camp Al-Maghazi. Brigade Al-Qassam juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota Kanyunis. Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kota Kanyunis. Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza, mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentara di Gaza. Mereka jatuh antara mati dan terluka. Demikian ungkap Brigade Al-Qassam. Tarang, Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai, Gurun, tetapi, Mesir mengatakan tidak, papar dia. Sebaliknya, Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka. Amerika Serikat akan mengatakan, baiklah, kami akan mengambil 50 ribu. Kanada akan mengatakan, Kanada sudah mengatakan ini, kami akan mengambil 30, 40. Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat, AS, Joe Biden dan Perdana Menteri, PM, Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan. Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza, walaupun terus dibom rezim kolonial Israel. Dia menjelaskan, Israel adalah gerakan kolonial pemukim. Oleh karena itu, untuk mengubah Palestina menjadi Israel, satu negara Arab menjadi negara Yahudi, Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya. Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza. Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat. Dengan menghancurkan Gaza, membuat warga Gaza tidak mungkin kembali. Sekarang, Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai, Gurun, tetapi, Mesir mengatakan tidak, papar dia. Sebaliknya, Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka. Amerika Serikat akan mengatakan, baiklah, kami akan mengambil 50 ribu. Kanada akan mengatakan, Kanada sudah mengatakan ini, kami akan mengambil 30, 40, 50, 000. Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu, Australia, Selandia Baru dan sebagainya. Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina, dengan bantuan, keterlibatan, negara-negara Eropa dan Amerika Utara, dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi. Itulah yang disebut Israel sebagai, pemindahan sukarela, ungkap dia. Sebelumnya, Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir, dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai, yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina. Dia menjelaskan, mereka membangun kamp karena mereka takut, jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan, maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi. Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan. Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir, maka Mesir siap menghadapi hal itu. Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela, itu untuk kemungkinan itu. Rencana utama Israel, menurut Halper, adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya. Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden, kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara, dan sekarang kita memiliki solusi dua negara. Israel menguasai 85 persen wilayah negara ini, mereka mengendalikan segalanya, dan, Israel adalah negara Yahudi, tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan, ungkap Halper. Dia menekankan, dengan kata lain, Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan, dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar. Daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya, Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya. Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara, mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini. Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia, Gaza Utara, dan juga wilayah lainnya. Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds. Praktisnya, hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara, perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal. Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza. Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza. Demikian keterangan Brigade Al-Qassam sehid militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle. Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir. Tambah mereka, Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Buric di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat. Kemudian Brigade Al-Qassam militer Jad Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza. Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghazi dan Al-Buric, jalur Gaza Tengah. Demikian keterangan Brigade Al-Qassam. Kami nargetkan tang Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Camp Al-Maghazi. Brigade Al-Qassam juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota Kanyunis. Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kota Kanyunis. Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza, mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentara di Gaza. Mereka jatuh antara mati dan terluka. Demikian ungkap Brigade Al-Qassam. Tarang, Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai, Gurun, tetapi, Mesir mengatakan tidak, papar dia. Sebaliknya, Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka. Amerika Serikat akan mengatakan, baiklah, kami akan mengambil 50 ribu. Kanada akan mengatakan, Kanada sudah mengatakan ini, kami akan mengambil 30, 40. Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat, AS, Joe Biden dan Perdana Menteri, PM, Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan. Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza, walaupun terus dibom rezim kolonial Israel. Dia menjelaskan, Israel adalah gerakan kolonial pemukim. Oleh karena itu, untuk mengubah Palestina menjadi Israel, satu negara Arab menjadi negara Yahudi, Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya. Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza. Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat. Dengan menghancurkan Gaza, membuat warga Gaza tidak mungkin kembali. Sekarang, Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai, Gurun, tetapi, Mesir mengatakan tidak, papar dia. Sebaliknya, Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka. Amerika Serikat akan mengatakan, baiklah, kami akan mengambil 50 ribu. Kanada akan mengatakan, Kanada sudah mengatakan ini, kami akan mengambil 30, 40, 50, 000. Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu, Australia, Selandia Baru dan sebagainya. Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina, dengan bantuan, keterlibatan, negara-negara Eropa dan Amerika Utara, dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi. Itulah yang disebut Israel sebagai, Pemindahan Sukarela, ungkap dia. Sebelumnya, Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir, dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai, yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina. Dia menjelaskan, mereka membangun kamp karena mereka takut, jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan, maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi. Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan. Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir, maka Mesir siap menghadapi hal itu. Ini bukan untuk bentuk apapun rencana Sukarela, itu untuk kemungkinan itu. Rencana utama Israel, menurut Halper, adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya. Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden, kita akan menyebut wilayah Bantustan itu sebagai satu negara, dan sekarang kita memiliki solusi dua negara. Israel menguasai 85 persen wilayah negara ini, mereka mengendalikan segalanya, dan, Israel adalah negara Yahudi, tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan, ungkap Halper. Dia menekankan, dengan kata lain, Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan, dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar. Daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya, Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya. Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara, mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini. Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia, Gaza Utara, dan juga wilayah lainnya. Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds. Praktisnya, hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara, perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal. Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza. Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza. Demikian keterangan Brigade Al-Qassam sehap militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle. Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir. Tambah mereka, Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Buric di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat. Kemudian Brigade Al-Qassam sehat militer Jad Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza. Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghazi dan Al-Buric, jalur Gaza Tengah. Demikian keterangan Brigade Al-Qassam. Kami menargetkan tank Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Camp Al-Maghazi. Brigade Al-Qassam juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota Kanyunis. Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kota Kanyunis. Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza, mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentara di Gaza. Mereka jatuh antara mati dan terluka. Demikian ungkap Brigade Al-Qassam. Sekarang, Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai, Gurun, tetapi, Mesir mengatakan tidak, papar dia. Sebaliknya, Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka. Amerika Serikat akan mengatakan, baiklah, kami akan mengambil 50 ribu. Kanada akan mengatakan, Kanada sudah mengatakan ini, kami akan mengambil 30, 40. Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat, AS, Joe Biden dan Perdana Menteri, PM, Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan. Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza, walaupun terus dibom rezim kolonial Israel. Dia menjelaskan, Israel adalah gerakan kolonial pemukim. Oleh karena itu, untuk mengubah Palestina menjadi Israel, satu negara Arab menjadi negara Yahudi, Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya. Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza. Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat. Dengan menghancurkan Gaza, membuat warga Gaza tidak mungkin kembali. Sekarang, Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai, Gurun, tetapi, Mesir mengatakan tidak, papar dia. Sebaliknya, Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka. Amerika Serikat akan mengatakan, baiklah, kami akan mengambil 50 ribu. Kanada akan mengatakan, Kanada sudah mengatakan ini, kami akan mengambil 30, 40, 50, 000. Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu, Australia, Selandia Baru dan sebagainya. Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina, dengan bantuan, keterlibatan, negara-negara Eropa dan Amerika Utara, dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi. Itulah yang disebut Israel sebagai, Pemindahan Sukarela, ungkap dia. Sebelumnya, Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir, dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai, yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina. Dia menjelaskan, mereka membangun kamp karena mereka takut, jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan, maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi. Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan. Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir, maka Mesir siap menghadapi hal itu. Ini bukan untuk bentuk apapun rencana Sukarela, itu untuk kemungkinan itu. Rencana utama Israel, menurut Halper, adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya. Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden, kita akan menyebut wilayah Bantustan itu sebagai satu negara, dan sekarang kita memiliki solusi dua negara. Israel menguasai 85 persen wilayah negara ini, mereka mengendalikan segalanya, dan, Israel adalah negara Yahudi, tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan, ungkap Halper. Dia menekankan, dengan kata lain, Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan, dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar. Daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya, Halper berpendapat Israel harus diubah, menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya. Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara, mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini. Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia, Gaza Utara, dan juga wilayah lainnya. Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds. Praktisnya, hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara, perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal. Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza. Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza. Demikian keterangan Brigade Al-Qassam sehap militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle. Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir. Tambah mereka, Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Buric di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat. Kemudian Brigade Al-Qassam sehat militer Jad Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara zionis di selatan kota Gaza. Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh zionis di garis depan di Camp Al-Maghazi dan Al-Buric, jalur Gaza Tengah. Demikian keterangan Brigade Al-Qassam. Kami menargetkan tang zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Camp Al-Maghazi. Brigade Al-Qassam juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota Kanyunis. Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kota Kanyunis. Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza, mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentara di Gaza. Mereka jatuh antara mati dan terluka. Demikian ungkap Brigade Al-Qassam. Tarang, Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai, Gurun, tetapi, Mesir mengatakan tidak, papar dia. Sebaliknya, Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka. Amerika Serikat akan mengatakan, baiklah, kami akan mengambil 50 ribu. Kanada akan mengatakan, Kanada sudah mengatakan ini, kami akan mengambil 30, 40. Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat, AS, Joe Biden dan Perdana Menteri, PM, Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan. Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza, walaupun terus dibom rezim kolonial Israel. Dia menjelaskan, Israel adalah gerakan kolonial pemukim. Oleh karena itu, untuk mengubah Palestina menjadi Israel, satu negara Arab menjadi negara Yahudi, Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya. Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza. Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat. Dengan menghancurkan Gaza, membuat warga Gaza tidak mungkin kembali. Sekarang, Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai, Gurun, tetapi, Mesir mengatakan tidak, papar dia. Sebaliknya, Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka. Amerika Serikat akan mengatakan, baiklah, kami akan mengambil 50 ribu. Kanada akan mengatakan, Kanada sudah mengatakan ini, kami akan mengambil 30, 40, 50, 000. Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu, Australia, Selandia Baru dan sebagainya. Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina, dengan bantuan, keterlibatan, negara-negara Eropa dan Amerika Utara, dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi. Itulah yang disebut Israel sebagai, pemindahan sukarela, ungkap dia. Sebelumnya, Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir, dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai, yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina. Dia menjelaskan, mereka membangun kamp karena mereka takut, jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan, maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi. Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan. Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir, maka Mesir siap menghadapi hal itu. Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela, itu untuk kemungkinan itu. Rencana utama Israel, menurut Halper, adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya. Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden, kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara, dan sekarang kita memiliki solusi dua negara. Israel menguasai 85 persen wilayah negara ini, mereka mengendalikan segalanya, dan Israel adalah negara Yahudi, tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan, ungkap Halper. Dia menekankan, dengan kata lain, Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan, dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar. Daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya, Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya. Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara, mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini. Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia, Gaza Utara, dan juga wilayah lainnya. Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds. Praktisnya, hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara, perlawanan Polesina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal. Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza. Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza. Demikian keterangan Brigade Al-Qassam sehap militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle. Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir. Tambah mereka, Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Buric di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat. Kemudian Brigade Al-Qassam militer Jad Islam Polesina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza. Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghazi dan Al-Buric, jalur Gaza Tengah. Demikian keterangan Brigade Al-Qassam. Kami menargetkan tang Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Camp Al-Maghazi. Brigade Al-Qassam juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota Kanyunis. Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kota Kanyunis. Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza, mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentara di Gaza. Mereka jatuh antara mati dan terluka. Demikian ungkap Brigade Al-Qassam. Terima kasih. Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat, AS, Joe Biden dan Perdana Menteri, PM, Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan. Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza, walaupun terus dibom rezim kolonial Israel. Dia menjelaskan, Israel adalah gerakan kolonial pemukim. Oleh karena itu, untuk mengubah Palestina menjadi Israel, satu negara Arab menjadi negara Yahudi, Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya. Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza. Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat. Dengan menghancurkan Gaza, membuat warga Gaza tidak mungkin kembali. Sekarang, Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai, Gurun, tetapi, Mesir mengatakan tidak, papar dia. Sebaliknya, Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka. Amerika Serikat akan mengatakan, Baiklah, kami akan mengambil 50 ribu. Kanada akan mengatakan, Kanada sudah mengatakan ini. Kami akan mengambil 30, 40, 50, 000. Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu, Australia, Selandia Baru dan sebagainya. Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina, Dengan bantuan, keterlibatan, negara-negara Eropa dan Amerika Utara, Dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi. Itulah yang disebut Israel sebagai, Pemindahan Sukarela, ungkap dia. Sebelumnya, Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir, Dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai, Yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina. Dia menjelaskan, Mereka membangun kamp karena mereka takut, Jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan, Maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi. Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan. Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir, Maka Mesir siap menghadapi hal itu. Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela, Itu untuk kemungkinan itu. Rencana utama Israel, menurut Halper, Adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut, Dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya. Israel akan, Mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden, Kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara, Dan sekarang kita memiliki solusi dua negara. Israel menguasai 85 persen wilayah negara ini, Mereka mengendalikan segalanya, Dan, Israel adalah negara Yahudi, Tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional, Dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan, Ungkap Halper. Dia menekankan, Dengan kata lain, Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan, Dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar. Daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya, Halper berpendapat Israel harus diubah, Menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya. Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara, Mengatur ulang 12 berkada berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini. Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia, Gaza Utara, dan juga wilayah lainnya. Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds. Praktisnya, hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara, Perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal. Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza. Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza. Demikian keterangan Brigade Al-Qassam sehid militer Hamas rilansir dari Palestine Chronicle. Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir. Tambah mereka, Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Cape Al-Burich di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat. Kemudian, Brigade Al-Quds sehid militer Jad Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza. Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Kem Al-Maghazi dan Al-Burich, jalur Gaza Tengah. Demikian keterangan Brigade Al-Quds. Kami nargetkan tang Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Kem Lusirat. Brigade Al-Quds juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota Kanyunis. Brigade Al-Quds terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kota Kanyunis. Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza, mereka mengonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kenaran militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza. Mereka jatuh antara mati dan terluka. Demikian ungkap Brigade Al-Quds. Sekarang, Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai, Gurun, tetapi Mesir mengatakan tidak, papar dia. Sebaliknya, Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka. Amerika Serikat akan mengatakan, baiklah, kami akan mengambil 50 ribu. Kanada akan mengatakan, Kanada sudah mengatakan ini, kami akan mengambil 30, 40. Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat, AS, Joe Biden dan Perdana Menteri, PM, Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan. Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza, walaupun terus dibom rezim kolonial Israel. Dia menjelaskan, Israel adalah gerakan kolonial pemukim. Oleh karena itu, untuk mengubah Palestina menjadi Israel, satu negara Arab menjadi negara Yahudi, Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya. Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza. Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat. Dengan menghancurkan Gaza, membuat warga Gaza tidak mungkin kembali. Sekarang, Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai, Gurun, tetapi, Mesir mengatakan tidak, papar dia. Sebaliknya, Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka. Amerika Serikat akan mengatakan, baiklah, kami akan mengambil 50 ribu. Kanada akan mengatakan, Kanada sudah mengatakan ini, kami akan mengambil 30, 40, 50, 0, 0, 0. Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu, Australia, Selandia Baru dan sebagainya. Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina, dengan bantuan, keterlibatan, negara-negara Eropa dan Amerika Utara, dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi. Itulah yang disebut Israel sebagai, pemindahan sukarela, ungkap dia. Sebelumnya, Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir, dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai, yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina. Dia menjelaskan, mereka membangun kamp karena mereka takut, jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan, maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi. Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan. Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir, maka Mesir siap menghadapi hal itu. Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela, itu untuk kemungkinan itu. Rencana utama Israel, menurut Halper, adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya. Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden, kita akan menyebut wilayah Bantustan itu sebagai satu negara, dan sekarang kita memiliki solusi dua negara. Israel menguasai 85 persen wilayah negara ini, mereka mengendalikan segalanya, dan, Israel adalah negara Yahudi, tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan, ungkap Halper. Dia menekankan, dengan kata lain, Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan, dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar. Daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya, Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya. Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara, mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini. Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia, Gaza Utara, dan juga wilayah lainnya. Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds. Praktisnya, hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara, perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal. Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza. Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza. Demikian keterangan Brigade Al-Qassam sehap militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle. Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir. Tambah mereka, Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Buric di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat. Kemudian Brigade Al-Qassam sehap militer Jad Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza. Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghazi dan Al-Buric, jalur Gaza Tengah. Demikian keterangan Brigade Al-Qassam. Kami menargetkan tang Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Camp Al-Maghazi. Brigade Al-Qassam juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota Kanyunis. Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kota Kanyunis. Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza, mereka mengonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentara di Gaza. Mereka jatuh antara mati dan terluka. Demikian ungkap Brigade Al-Qassam. Tarang, Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai, Gurun, tetapi, Mesir mengatakan tidak, papar dia. Sebaliknya, Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka. Amerika Serikat akan mengatakan, baiklah, kami akan mengambil 50 ribu. Kanada akan mengatakan, Kanada sudah mengatakan ini, kami akan mengambil 30, 40. Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat, AS, Joe Biden dan Perdana Menteri, PM, Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan. Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza, walaupun terus dibom rezim kolonial Israel. Dia menjelaskan, Israel adalah gerakan kolonial pemukim. Oleh karena itu, untuk mengubah Palestina menjadi Israel, satu negara Arab menjadi negara Yahudi, Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya. Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza. Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat. Dengan menghancurkan Gaza, membuat warga Gaza tidak mungkin kembali. Sekarang, Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai, Gurun, tetapi, Mesir mengatakan tidak, papar dia. Sebaliknya, Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka. Amerika Serikat akan mengatakan, baiklah, kami akan mengambil 50 ribu. Kanada akan mengatakan, Kanada sudah mengatakan ini, kami akan mengambil 30, 40, 50, 000. Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu, Australia, Selandia Baru dan sebagainya. Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina, dengan bantuan, keterlibatan, negara-negara Eropa dan Amerika Utara, dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi. Itulah yang disebut Israel sebagai, Pemindahan Sukarela, ungkap dia. Sebelumnya, Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir, dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai, yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina. Dia menjelaskan, mereka membangun kamp karena mereka takut, jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan, maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi. Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan. Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir, maka Mesir siap menghadapi hal itu. Ini bukan untuk bentuk apapun rencana Sukarela, itu untuk kemungkinan itu. Rencana utama Israel, menurut Halper, adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya. Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden, kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara, dan sekarang kita memiliki solusi dua negara. Israel menguasai 85 persen wilayah negara ini, mereka mengendalikan segalanya, dan Israel adalah negara Yahudi, tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan, ungkap Halper. Dia menekankan, dengan kata lain, Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan, dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar. Daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya, Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya. Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara, mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini. Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia, Gaza Utara, dan juga wilayah lainnya. Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds. Praktisnya, hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara, perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal. Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza. Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza. Demikian keterangan Brigade Al-Qassam sehap militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle. Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir. Tambah mereka, Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Buric di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat. Kemudian Brigade Al-Qassam sehap militer Jad Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza. Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghazi dan Al-Buric, jalur Gaza Tengah. Demikian keterangan Brigade Al-Qassam. Kami menargetkan tang Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Camp Al-Maghazi. Brigade Al-Qassam juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota Kanyunis. Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kota Kanyunis. Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza, mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentara di Gaza. Mereka jatuh antara mati dan terluka. Demikian ungkap Brigade Al-Qassam. Terima kasih. Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat, AS, Joe Biden dan Perdana Menteri, PM, Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan. Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza, walaupun terus dibom rezim kolonial Israel. Dia menjelaskan, Israel adalah gerakan kolonial pemukim. Oleh karena itu, untuk mengubah Palestina menjadi Israel, satu negara Arab menjadi negara Yahudi, Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya. Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza. Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat. Dengan menghancurkan Gaza, membuat warga Gaza tidak mungkin kembali. Sekarang, Israel itu menyerang.